Mereka terus membacot dan mengaku-ngaku Padahal kita tahu Ba'alawi para hadib keturunan Ubaidillah itu Datang Indonesia dibawa oleh penjajah Dan untuk menimpu umat Islam Dengan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul Supaya umat Islam patuh dan taat mendengar apa kata mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahwa wa ala amma abad Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai Para hadib Bani Alawi terus berkuar-kuar Terus berbicara terus dobos ngaku-ngaku Kalau Bani Alawi punya jasa besar terhadap perkembangan Islam Di Indonesia Mereka juga mengaku-ngaku Tidak hanya soal agama Islam Tetapi juga soal kemerdekaan Soal perkembangan kemajuan bangsa Mereka terus membacot dan mengaku-ngaku Padahal kita tahu Ba'alawi para hadib Keturunan Ubaidillah itu Datang Indonesia dibawa oleh penjajah Dan untuk menimpu umat Islam Dengan ngaku-ngaku sebagai keturunan rasul Supaya umat Islam patuh dan taat Mendengar apa kata mereka Sekarang kita mesti dan harus membantahnya Kalau mereka memang hebat Mari kita pertanyakan Kehebatan apa yang sudah mereka ciptakan di negaranya sana Di Yaman Hadramau Kita tidak melihat bukti adanya peradaban Bagi bangsa Yaman Peradaban maju bagi keturunan Mbak Alwi Kecuali kuburan-kuburan Makam-makam yang dianggap Yang diakui sebagai makam para wali Tetapi peradaban secara moral Secara fisik Sama sekali tidak bisa menunjukkan Kalau mereka adalah orang yang berada Kita akan buktikan Bahwa kedatangan mereka Ke Indonesia Benar-benar hanya mencari makan Indonesia merdeka Berperan penting adalah ulama-ulama Indonesia Indonesia maju Berperan penting adalah ulama-ulama Indonesia Dimana ulama-ulama Indonesia asli itu Tidak pernah belajar di Yaman Tetapi belajar di Haramain Di Hijaz Makkah dan Madinah Karena memang disanalah Sumber Islam Sumber agama yang sebenarnya Walaupun memang Ada orang-orang keturunan Yaman Yang juga Belajar di Makkah Madinah Atau bisa jadi Mereka juga menjadi guru disana Tetapi yang pasti Ulama-ulama Indonesia Sebelum kemerdekaan Tidak pernah belajar di Yaman Karena itu Kita tolak Para khabib yang ngaku-ngaku Kalau orang Indonesia maju Agamanya itu Karena peran Yaman Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia Sudah dibangun Sebelumnya Oleh para ulama-ulama Indonesia Kita akan buktikan Bahwa Kia Haji Hashim Ash'ari Adalah peletak Perekat Pembangun jaringan Ulama-ulama Internasional Demi kemerdekaan Indonesia Ada sebuah tulisan Yang ditulis Oleh Ustadz Ahmad Muntoha M.O. M.A.M Di Online N.O. Judul aslinya adalah Jaringan Santri Makkah Anti-Kolonial Abad Ke-20 Tapi disini saya tekankan Dengan judul saya sendiri Sebagai penekanan Dari tulisan saudara saya Ahmad Muntaha A.M. tersebut Penegasannya adalah Kia Haji Hashim Ash'ari Adalah peletak Perekat Pengikat Pergerakan Para ulama Untuk Kemerdekaan Indonesia Kalau dalam bahasa Indonesia As-Syaikh Kia Haji Hashim Ash'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia Jauh hari sebelum Indonesia merdeka Ruh perjuangan Telah menggelora Di hati Hadir tu-Syaikh Kia Haji Muhammad Hashim Ash'ari Sebagai sosok Wadi'u Labinah Istiqlal Indonesia Rotak Dasar Kemerdekaan Indonesia Kia Haji Hashim Ash'ari Dan Jaringan Internasionalnya Meneguhkan Tekad Mereka Berikrar Untuk Membebaskan Umat Islam Dari Kungkungan Penjajah Di berbagai Belahan Dunia Penjajah yang Ada di Indonesia Adalah Belanda Mendatangkan Orang-orang Yaman Yang ngaku-ngaku Sebagai Habib Untuk Menempas Dan bahkan Menghalangi Orang-orang Indonesia Yang akan Memerdekakan Bangsanya Muhammad Isam Hadid Pengantar Dalam Adabul Alim Wal-Muta'alim Maktabah Aturas Al-Islami 14-15 Ijriah Menyebutkan Sebelum Pergi Belajar Kemakah Kia Haji Hashim Ash'ari Telah Belajar Agama Di Berbagai Pesantren Nusantara Seperti Pesantren Sono Dan Pesantren Si Wallan Panji Yang Tertak Di Kota Sidoarjo Demikian Pula Ia Telah Belajar Di Pesantren Bangkalan Madura Dan Pesantren Langitan Toban Oleh Karenanya Sebelum Keberangkatan Pertama Kemakah Pada Tahun 1303 Atau 1892 Masehi Dan Yang Kedua Pada Tahun 1304 Hijriah Atau Tahun 1893 Masehi Kehashim Ash'ari Muda Telah Menjadi Sosok Santri Yang Sangat Alim Berkat Belajarnya Di Berbagai Pesantren Musantara Karena Kematangan Ilmunya Sampai Di Makkah Yajhi Hashim Ash'ari Relatif Mudah Berkomunikasi Dan Membangun Jejaring Internasional Di Antara Kawan Seangkatannya Disana Ia Tidak Melulu Menjalankan Aktivitas Belajar Mengajar Beliau Bahkan Menggalakkan Diskusi Bersama Teman Temannya Seusai Aktivitas Belajar Mengajar Tentang Nasib Dunia Islam Yang Sedang Tertindas Oleh Bangsa Asing Teman Kehaji Hashim Ash'ari Saat itu Adalah Sayyid Saleh Sayyid Tayyip Al-Sasi Sayyid Bakar Sabag Sayyid Saleh Bin Alawi Bin Akil Sayyid Abdul Hamid Kudus Sayyid Nur Patani Sayyid Sayyid Abdul Khair Sayyid Abdul Hamduh Abdullah Hamduh Sayyid Edrus Al-Bhar Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Dan Sayyid Muhammad Tahir At-Tabag Yang Kemudian Hari Berkunjung Ke Indonesia Menemui Kihaji Hashim Ash'ari Sementara Itu Dengan Sahabat Sahabat Lainnya Haji Hashim Ash'ari Terus Membangun Korespondensi Meski Terbentang Jarak Lintas Batas Negeri Yang Sangat Jauh Pada Waktu Itu Kaum Muslimin Di India Malaysia Burma Myanmar Sekarang Sisi Utara Burneo Yang Sekarang Kalimantan Tunduk Dalam Jajahan Inggris Bagian Indonesia Barat Tunduk Pada Penjajahan Belanda Bagian Timur Di Jajah Portugis Benua Afrika Terbagi Bagi Dalam Jajahan Negara Negara Barat Asia Tengah Semisal Bukhoro Uzbekistan Turkistan Dan Kawasan Kaukasus Di bawah Tekanan Kekaisaran Rusia Kehalifahan Turki Usmani Berada Dalam Kondisi Sangat Lemah Dan Diambang Kehancurannya Serta Tidak Mampu Lagi Mempertahankan Negeri Negeri Di bawah Kekuasaannya Untuk Lepas Satu Persatu Darinya Kondisi Dunia Islam Yang Memprihatinkan Seperti Inilah Kemudian Mendorong Kihaji Hashim Ash'ari Dari Jaringan Internasionalnya Untuk Bersama Sama Membulatkan Tekad Berjanji Memperjuangkan Kemerdekaan Dunia Islam Di Masa Masa Mendatang Saudara Tidak Tidak Hanya Indonesia Tapi Secara Internasional Itu Peran Mbah Kihaji Hashim Ash'ari Maka Kalau Para Habib Sok-soan Kita Pertanyakan Apa Peran Mereka Terhadap Penjajahan Mereka Hanyalah Orang-orang Pengangguran Yang Tak Punya Pekerjaan Itulah Orang-orang Yaman Akhirnya Tepat Dalam Salah Satu Malam Ramadan Mereka Yang Berasal Dari Berbagai Negeri Afrika Asia Selatan Asia Tengah Dan Berbagai Negara Arab Yang Salah Satunya Adalah Tiyah Haji Ash'ari Berkumpul Dan Berdiri Di Depan Mulut Tazam Di Kaabah Al-Musharrafah Mereka Meneguhkan Janji Kepada Allah Dan Bersumpah Melaksanakan Jihad Fisa Bilillah Li'lai Kalimatil Islam Atau Yang Dapat Kita Sebut Sebagai Mu'ahadah Jihad Di Bawah Kesaksian Kaabah Titik Awal Jihad Tiyah Haji Ash'ari Dan Jaringan Internasionalnya Berjihad Di Jalan Allah Untuk Meninggikan Islam Menyatukan Kaum Muslimin Dengan Menyebarkan Ilmu Memperluas Dan Memperdalam Agama Islam Karena Mengharap Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Lainnya Dalam Konteks Ini Muhammad As'ad Shabbah Syahab Menulisnya Secara Rapi Dalam Buku Al-Allamah Muhammad Ashim Ash'ari Wadi' Labinati Istiqlal Indonesia Ini Ditulis Di Beirut Tarsitip Pada Tahun 1391 Hijrah Atau 1971 Meladiyah Dalam Malam Panjang Yang Gelap Kuita Dari Salah Satu Malam Bulan Ramadan Yang Agung Para Pelajar Disitu Yaitu Berasal Dari Berbagai Bangsa Dari Benua Afrika Negara Negara Asia Selatan Asia Tengah Dan Negeri Negeri Arab Dan Haji Muhammad Ashim Ash'ari Salah Satunya Mereka Semua Berkumpul Dan Berdiri Di Depan Multazam Di Kaabah Musyarrafah Berjanji Kepada Allah Dan Menyatakan Sumpah Akan Konsisten Meneguhkan Diri Dalam Perjuangan Di Jalan Allah Untuk Menegakkan Islam Dan Menyatukan Kaum Muslimin Dengan Cara Menyebarkan Ilmu Memahami Dan Memperdalam Agama Secara Tepat Karena Mencari Ridha Allah Subhanahu Tidak Mengharapkan Harta Pangkat Dan Derajat Bagi Mereka Sendiri Mu'ahadah Atau Iklar Bersama Jihad Di bawah Kesaksian Kaabah Ini Sudah Sesuai Dengan Semangat Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Yang Dirwayatkan Sahabat Khudhaifah Bin Al-Yaman Radiyallahu Artinya Orang Yang Tidak Memperhatikan Urusan Kaum Muslimin Maka Ia Tidak Termasuk Bagian Dari Kaum Muslimin Di Dalam Yang Terdapat Perawi Bernama Abdullah Bin Abid Ja'far Al-Razi Yang Dianggap Lemah Oleh Muhammad Bin Hamid Namun Hadis Tersebut Dinalai Sikoh Oleh Abu Khatim Dari Sini Diketahui Bahwa Kepulangan Kia Haji Hashim Ash'ari Dari Makkah Sekitar Tahun 1313 Hijriah Atau 1899 Miladiyah Membawa Misi Yang Sangat Jelas Yaitu Perjuangan Untuk Memerdekankan Bangsanya Dari Penindasan Kaum Penjajah Dengan Berdasarkan Fondasi Keilmuan Islam Yang Kokoh Selaras Dengan Prinsipnya Dalam Memajukan Bangsa Artinya Tidak ada Kebaikan Sedikitpun Bagi Suatu Bangsa Bila Generasinya Bodoh Bodoh Dan Suatu Bangsa Tidak Tidak Akan Menjadi Baik Kecuali Dengan Ilmu Oleh Karenanya Perjuangan Sepak Terjang Dan Kiprah Jihad Ilmiah Maupun Jihad Fisik Yang Kemudian Hari Diperankan Tihaji Muhammad Hashim Ash'ari Hingga Berhasil Memerdekakan Bangsa Indonesia Dari Penindasan Kaum Penjajah Diawali Dengan Mu'ahadah Jihad Di bawah Kesaksian Kaabah Dan Selalu Didasari Dengan Ilmu Keislaman Yang Kokoh Demikian Pula Perjuangan Teman-teman Seangkatannya Di Berbagai Belahan Dunia Lainnya Semuanya Dilakukan Bukan Untuk Mencari Popularitas Mengejar Derajat Dan Pangkat Semua Itu Dilakukan Tiada Lain Demi Meraih Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila Demikian Peladan Para Pendahulu Bagaimana Dengan Kita Sekarang Bila Tiajishem Ash'ari Belah Membawa Semangat Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Dan Bahkan Peletak Perekat Kebersamaan Para Ulama Maka Tidak Ada Ada Salah Kalau Kita Bangsa Indonesia Berbangga Kepada Haji Ash'ari Sebaliknya Kita Harus Menanyakan Kepada Para Habib Apa Yang Anda Lakukan Untuk Negeri Ini Dan Kita Tidak Ada Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Para Habib Di Indonesia Kecuali Mencari Makan Lebih dari Itu Malah Ngaku Ngaku Bahkan Ada Upaya Untuk Mengubah Dan Membelokan Sejarah Indonesia Sebagai Hasil Dari Perjuangan Para Habib Itulah Tipu Tipu Para Habib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh